Kisah para pendekar Pulau S, Jilid 49 Kui Lok yang semenjak tadi mengerahkan Sinkang untuk melawan suara itu, memungut pedang Su Hengnya, menyambar tubuh itu dan memanggulnya Lo Chiang Pua, maafkan kami katanya terengah-engah Dia pun lalu melarikan diri sambil memanggul tubuh Teg Chiang Mukanya pucat sekali, keringatnya bercucuran dan kedua kakinya menjigil Hampir dia tidak kuat menahan, dan dia memaksakan diri lari meninggalkan tempat itu, diiringkan dua suara suling dan suara senandung itu Untung baginya suara itu menghilang, tidak mengejarnya lagi dan ketika tiba di sebuah lapangan rumput di kaki bukit Kui Lok tidak kuat lagi, roboh bersama Teg Chiang yang dipanggulnya dan dia pun pingsan Sementara itu, keluarga Kam dan murid mereka itu bangkit berdiri Wajah Bu Cisian berwarna merah dan sepasang matanya berkilat Aku ingat sekarang, pemuda pendek itu, bukankah dia yang dahulu datang menyerbu bersama Hek Imoong dan J.H.W. Asyawoke Benar, dialah orangnya Kam Hang seperti diingatkan Tadi dia sudah merasa bahwa wajah pemuda itu tidak asing baginya Ah, benar, dia murid J.H.W. Asyawoke dan agaknya dia merupakan cucu murid Ngooke yang mewarisi ilmu-ilmu lima jahat itu Akan tetapi, bagaimanakah cucu murid Ngooke dapat menguasai pula ilmu-ilmu dari Pulau Es Semahir itu? Dan dia pun jelas menguasai ilmu silat dari lembah Naga Seluman Bahkan kini datang mewakili keluarga cu untuk menandingi kita Mucisian mengerutkan alisnya Jelaslah bahwa keluarga cu telah mencari dua jago muda itu Yang seorang malah murid Kunlun Pai Dua orang itu agaknya mereka didik untuk kemudian menjadi utusan mereka Mewakili mereka untuk menyerbu ke sini Kita harus tangkap mereka nyonya ini hendak melakukan pengejaran Namun suaminya mencegah Tidak perlu dikejar Mereka itu hanya utusan yang diperintah untuk menandingi kita Untuk mengalahkan aku Kini mereka kalah dan melarikan diri Tidak ada alasannya untuk dikejar lagi Akan tetapi Mereka itu datang dari lembah Naga Seluman Dan aku khawatir sekali akan keadaan anak kita di sana Bukankah Biem berada di sana? Lalu apa yang terjadi dengan anak kita itu Kalau keluarga cu masih memusuhi kita? Kam Hang menarik napas panjang Melihat bahwa tiga tahun yang lalu Dua orang lociampu si cu itu datang ke sini Untuk mengajak pulang Hong Ji Ku rasa Biem tidak tinggal di sana Tentu terjadi pertentangan antara saudara Sim Hang Bu dan keluarga cu Dan aku yakin bahwa saudara Sim tentu bertanggung jawab atas keselamatan anak kita Bahkan sekarang waktu tiga tahun yang kita janjikan dengan dia sudah lewat Ku rasa tidak lama lagi tentu dia akan datang memberi kabar Seperti biasa, Bu Chi Sian tunduk kepada keputusan suaminya dan walaupun hatinya mendongkol Namun ia bersabar dan mereka bertiga menanti berita dari Sim Hang Bu Tentu saja mereka mempertajam kewaspadaan semenjak terjadi peristiwa itu Agar pihak lawan yang berniat buruk tidak dapat mempergunakan kecurangan untuk mengganggu mereka Teg Chiang dan Kuilok tidak lama jatuh pingsan di lapangan rumput itu Ketika sadar kembali, Teg Chiang yang menderita luka dalam cepat duduk bersila dan mengumpulkan hawa murni Mengobati luka di dalam dadanya sendiri Kuilok bersila di sampingnya, memulihkan tenaganya Setelah rasa nyeri dalam dadanya meredah Teg Chiang menarik napas panjang dan menyeka darah yang mulai mengering di sudut bibirnya Keluarga iblis Kam yang keparat dia memaki gemas Kuilok memandang kepada Su Hengnya dengan alis berkerut Su Heng, tahanlah rasa penasaran dan kemarahan Bu itu Aku sendiri merasa malu sekali terhadap keluarga Kam Jelaslah betapa kita kelihatan jahat dan rendah dibandingkan dengan mereka Kalau mereka menghendaki, betapa mudah bagi mereka untuk membunuh kita Tadi, baru dengan suara suling saja mereka mampu mengusir kita dan membuat kita tidak berdaya sama sekali Teg Chiang mengepal tinjunya Tentu saja hatinya semakin penasaran dan dendamnya menebal Dulu, ketika dia menyerbu bersama Jai Hwe Asyawoke Dia sudah kalah dan terluka oleh keluarga Kam Sekarang, setelah lewat tiga tahun dan digembleng ilmu oleh keluarga Chu Masih saja dia kalah dan kembali terluka Sungguh memalukan dan mengemaskan Aku masih belum mau menerima kalah Sute, kita telah menerima budi besar keluarga Chu selama tiga tahun Kalau untuk membalas budi itu mereka hanya minta kita untuk mengalahkan Kam Hong Kini sebelum hal itu terlaksana, mana kita ada muka untuk berjumpa dengan kedua orang Suhuk kita Aku masih merasa penasaran Kalau kita mengeluarkan semua ilmu kita, belum tentu kita kalah Kita tadi hanya kalah oleh suara suling mukjijat itu Janganlah terlampau membesarkan kepandayan sendiri dan meremahkan kemampuan orang lain, Suheng Aku tahu bahwa kepandayan yang kau dapat dari pendekar keluarga Pulau Es amatlah hebat Akan tetapi harus diakui bahwa keluarga Kam itu pun memiliki ilmu silat tinggi yang sukar dikalahkan Aku tadi heran, Suheng Ilmu silatmu banyak dan aneh-aneh, ini sudah ku ketahui Akan tetapi apa maksudnya ucapan istri pendekar Kam itu Ilmu pukulanmu dengan jari yang hebat itu Benarkah seperti katanya tadi disebut Kiamci dan merupakan ilmu dari Goh oke Benarkah engkau ada hubungan dengan tokoh-tokoh hitam yang terkenal seperti iblis itu? Tekci yang tersenyum Tidak ku sangkal, Suheng Memang ilmu itu namanya Kiamci dan ku dapat dari keturunan Goh oke Akan tetapi tidak berarti bahwa aku memiliki hubungan dengan Goh oke yang sudah tiada Memang aku suka sekali mempelajari segala macam ilmu silat, Suheng Apa salahnya memperluas pengetahuan dengan mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi dari manapun datangnya? Sekali waktu akan berguna bagi kita Kalau tadi mereka tidak menggunakan suara suling bukjijat itu, belum tentu aku kalah Kuilok menyaksikan kebenaran kalimat terakhir itu Akan tetapi dia enggan berbantah dengan Suhengnya Apalagi setelah mereka berdua menderita kekalahan Dia tak mau menyinggung perasaan Suhengnya Aku rasa ilmu itulah yang oleh Suhu Chuhan Bu disebut sebagai ilmu meniup suling Kim Kong Simin yang harus kita hadapi dengan waspada Tak ku sangka suara tiupan suling akan sehebat itu Kita sudah digembleng oleh Suhu untuk menghadapi suara itu Kalau hanya menghadapi suara suling yang tadi menyerang kita itu Cukup bagi kita mengerahkan Sinkang untuk bertahan Akan tetapi apa artinya kalau kita hanya selalu bertahan? Begitu kita menyerang, tenaga kita lalu membalik dan memukul diri sendiri Seperti yang kau alami tadi, Suheng Teg Chiang mengangguk-angguk, wajahnya muram, hatinya kesal Ah, kalau kita tidak dapat memperoleh ilmu untuk menandingi suara suling itu Habislah harapan kita untuk mengalahkan mereka Dan bagaimana kita mempunyai muka untuk menghadap Suhu di lembah naga siluman? Kui Lok merasa kasihan melihat kemuraman wajah tak siang Dia tahu akan rahasia hati Suhengnya ini Dia tahu bahwa antara Suhengnya ini dan Suci, kakak perempuan seperguruan Mereka, yaitu Chu Pak In, puteri guru mereka Chu Han Bu Yang kabarnya sudah menjadi janda karena ditinggal pergi suaminya Terdapat suatu hubungan yang amaterat dan akrab Bahkan mesra sekali Biarpun usia Suci itu sudah hampir 40 tahun Akan tetapi Suci mereka itu tetap cantik dan terutama sekali mempunyai kepandayan yang cukup hebat Diam-diam dia menduga bahwa telah terjalin hubungan asmara antara keduanya itu secara gelap Walaupun dia merasa tidak cocok, namun karena bukan urusannya, dia pura-pura tidak tahu saja Hanya dia merasa heran bagaimana Suhengnya yang masih muda dan cukup tampan dan gagah itu dapat jatuh cinta kepada seorang wanita yang 10 tahun lebih tua Kini dia tahu betapa resah hati Suhengnya itu karena tugas yang hanya satu-satunya itu gagal Suhengnya tidak hanya merasa malu terhadap suhu-suhu mereka, melainkan terutama sekali malu terhadap kekasihnya atas kegagalannya Suheng, aku sekarang teringat Ketika masih belajar di Kunlun Pai, suhu pernah bercerita tentang suatu ilmu yang mirip dengan suara suling dari keluarga Kam itu Ilmu itu disebut Sin Leong Ho Kang, ilmu gerengah naga sakti Akan tetapi ilmu itu dianggap sebagai ilmu yang berbahaya oleh para tokoh pimpinan Kunlun Pai, dianggap sebagai ilmu yang kejam dan sesat sehingga tidak ada murid Kunlun Pai yang diperbolehkan mempelajarinya Ah, sungguh sayang sekali Kalau begitu berarti ilmu itu telah lenyap dari perguruan Kunlun Pai kata teks yang menyesal Tidak, Suheng Sebetulnya tidaklah lenyap sama sekali Ilmu itu masih disimpan baik-baik dalam wujud kitab Akan tetapi kitab itu selalu disimpan di dalam kamar pusaka dan tidak ada seorang pun murid yang boleh membuka atau membacanya Dan biasanya, murid-murid Kunlun Pai amat patuh karena sudah terikat oleh sumpah kami Ah, begitukah, Sute? Jadi memang ada pelajaran itu, masih berupa kitab? Sute, maukah engkau bermurah hati kepadaku? Maksudmu bagaimana, Suheng? Maukah engkau membawaku ke Kunlun Pai dan minta izin kepada ketua Kunlun Pai agar mengijankan aku mempelajari ilmu itu? Hem, rasanya sukar, Suheng Sute, larangan itu hanya terbatas pada murid-murid Kunlun Pai, bukan? Dan aku bukanlah murid Kunlun Pai Tetapi karena engkau seorang murid Kunlun Pai tersayang dan kita sudah terikat persaudaraan Kalau kita menceritakan tentang kegagalan kita Mengingat pula hubungan baik antara gurumu dan para tokoh keluarga cu di Lembah Nagasiluman Ku rasa akan banyak harapan aku akan diperkenankan mempelajarinya Bukan untuk maksud keji, melainkan hanya untuk melawan suara suling keluarga kam itu atau setidaknya mencari care untuk mengatasinya Kuilok mengerutkan alis, lalu mengangguk-angguk Baiklah, akan ku coba Kitab-kitab Kunlun Pai aslinya memang berada di pusat Kunlun Pai di pegunungan Kunlun San, amat jauh dari sini Akan tetapi semua cabangnya mempunyai salinan-salinannya Dan ada kulihat suhu memiliki juga salinan kita pil musin Leong Ho Kang itu Mari kita coba menghadap suhu dan mudah-mudahan saja permintaan kita akan dikabulkan Teks yang merangkul sutenya Ah, aku tahu bahwa memang engkau seorang saudara yang amat baik sekali, sute Berangkatlah mereka menuju ke Kuil Kunlun Pai yang letaknya tidak berapa jauh dari situ, hanya perjalanan dua hari saja Seperti dapat dibuktikan di dalam catatan sejarah, pemerintahan Kaisar Kian Leong merupakan bagian yang paling gemilang dari masa kerajaan Cheng Yaitu kerajaan penjajah mancu atas seluruh Tiongkok Harus diakui bahwa Kaisar Kian Leong adalah seorang kaisar yang semenjak mudanya pandai dan bijaksana dalam mengendalikan pemerintahan Bahkan dia berhasil pula menarik simpati para pemuka rakyat dengan kerum melebur diri menjadi seperti orang Han, bukan seperti orang asing yang menjajah Ia memerintahkan semua pejabat untuk mempelajari kebudayaan rakyat, bersikap baik terhadap rakyat Akan tetapi di samping itu, dia juga menyiapkan pasukan yang kuat untuk menjaga kewibawaan pemerintahannya Dia mempergunakan tangan besi bersarung sutra Akan tetapi, para pendekar bukanlah orang-orang yang bodoh semua Di antara para pendekar ada yang tahu benar rahasia apa yang terjadi dibalik semua kebaikan yang diperlihatkan kaisar itu Pergolakan yang berkecambuk dalam hati para pendekar bukan hanya karena jiwa patriot yang memberontak melihat nusa bangsa dijajah oleh bangsa asing Melainkan juga disebabkan pula oleh hulah Kaisar Kian Leong sendiri Memang harus diakui bahwa Kaisar Kian Leong, sejak mudanya, sejak masih pangeran, suka bergaul dengan rakyat jelata sehingga ia amat populer di kalangan rakyat Bahkan sejak ia masih pangeran, para pendekar selalu melindungi dan menjaga keselamatan pangeran yang dianggap sebagai calon kaisar yang baik dan menguntungkan rakyat jelata ini Tetapi dibalik semua kebaikan yang memang harus diakui ada pada diri Kian Leong Dia memiliki suatu kelemahan, yaitu suka pelesir dan berhubungan dengan wanita-wanita cantik Akan tetapi karena memang perangainya baik dan terdidik sebagai seorang sasrawan Dia tidak pernah mau mengganggu wanita baik-baik dengan kekerasan Tidak mau mempergunakan kedudukannya atau kekayaannya untuk memaksa wanita baik-baik menjadi kekasihnya Dia lebih suka mengunjungi rumah-rumah pelacuran Tentu saja banyak pula gadis-gadis dan wanita baik-baik yang tertarik kepada pangeran itu Baik karena kedudukannya maupun ketampanannya yang menyerahkan diri tanpa paksaan Maka tersiarlah berita bahwa Kaisar Kian Leong mempunyai banyak anak yang lahir dari wanita-wanita yang pernah berhubungan dengan dia Pada waktu dia masih pangeran yang sempat berkelana dan bertualang itu Sejak masih pangeran, Kian Leong memiliki seorang kepercayaan yang memungkinkan dia sering pergi meninggalkan istana dan menyamar sebagai pemuda biasa Dan orang kepercayaannya ini pula yang memungkinkan dia mengunjungi rumah-rumah pelacuran dan berhubungan dengan pelacur-pelacur paling terkenal di kota raja dan kota-kota besar lainnya Orang kepercayaannya ini adalah seorang taikam, pelayan kebiri, yang amat cerdik, bernama Siao Hock Chu Saat Kian Leong masih menjadi pangeran, di dalam istana sendiri terjadi suatu peristiwa yang kalau ketahuan orang luar atau kalangan istana sendiri tentu akan mendatangkan air dan kehebohan Akan tetapi, taikam Siao Hock Chu demikian pandai menjaga rahasia majikannya dan memang pangeran Kian Leong sendiri amat cerdik sehingga peristiwa itu merupakan rahasia yang tidak pernah diketahui orang lain Peristiwa itu dimulai dengan pertemuan antara pangeran Kian Leong yang pada waktu itu baru berusia 18 tahun dengan Nyonya Fu Heng Kakak iparnya sendiri karena Nyonya ini adalah istri seorang pangeran yang menjadi kakak tiri Kian Leong telahir dari selir Bertemu dengan Nyonya yang usianya kurang lebih 30 tahun ini, pangeran Kian Leong seketika jatuh cinta dan bahkan tergila-gila Akan tetapi, karena Nyonya itu adalah istri kakak tirinya, tentu saja dia tak berani bersikap kurang ajar dan hanya menyimpan kerinduan hatinya itu di dalam dada saja Nyonya Fu Heng memang cantik jelita, kulitnya putih halus tanpa cacat, mukanya yang putih itu agak kemerahan tanpa alat kecantikan, mukanya bulat telur, dan sepasang matanya sipit akan tetapi lebar dan bagai sepasang bintang berkilauan Hidungnya kecil mancung dengan ujungnya agak naik seperti menantang, dan terutama sekali mulutnya amat mungil, dengan bibir yang selalu kemerahan dan selalu basah dan segar Dalam usianya yang 30 tahun dan belum mempunyai anak, tubuh wanita ini penuh dan matang, dengan gerak-gerik lembut penuh daya pikat yang amat kuat Hanya Taikam Xiao Hok Chu yang tahu akan penyakit rindu wirahi yang menyerang majikannya, pada waktu pangeran Kian Leong seringkali nampak termenung di dalam kamarnya atau di kebun bunga Pangeran, harap paduka jangan banyak termenung berduka Seekor kumbang takkan kehabisan akal untuk dapat menghisap madu kembang yang disukai dan dipilihnya Taikam gendut itu menghibur sambil mendekati majikannya yang sedang duduk serta termenung pada suatu malam dalam taman bunga Pangeran Kian Leong mengangkat muka, memandang orang kepercayaan itu dengan heran dan bertanya Hok Chu, apa maksudmu? Jangan kau main-main karena hatinya sedang kesal Kata-kata yang belum dimengerti maksudnya itu dianggap mengganggu hatinya Akan tetapi Taikam gendut itu tersenyum Mukanya yang seperti muka anak-anak yang gendut dan sehat itu berseri Sepasang matanya menjadi semakin sipit sampai hampir terpejam Pangeran, hendaknya paduka mengetahui bahwa Nyonya Fu Heng adalah sahabat baik sekali dari Seng Putri Kim Mendengar ini, Pangeran Kian Leong memandang dengan penuh perhatian Dia kagum akan kecerdikan orang ini yang agaknya sudah dapat menerka apa yang disesahkan Putri Kim adalah putri istana yang juga menjadi saudara iparnya Tetapi disebutnya nama Nyonya Fu Heng jelas membuktikan bahwa orang kepercayaannya ini tahu akan isi hatinya Kau tahu, Taikam itu mengangguk Jangan khawatir, hanya hamba seoranglah yang berhasil mengetahuinya Lalu, apa maksudmu mengatakan bahwa ia sahabat baik Putri Kim? Pangeran, sudah beberapa kali Nyonya Fu menjadi tamu Putri Kim Bahkan sampai bermalam selama 1-2 hari Biasanya, Nyonya itu berkunjung atas undangan Seng Putri dan keduanya bersantai di Taman Musim Semi Lalu, kalau begitu mengapa tanya Seng Pangeran yang masih belum mengerti apa yang dimaksudkan pelayan yang mukanya penuh senyum gembira itu? Apa artinya Chang Chun Yuan, Taman Bahagia Musim Semi, itu bagiku? Pangeran tentu ingin sekali bertemu berdua saja dengan Nyonya Fu Heng, bukan? Wajah Seng Pangeran menjadi kemarahan Bagaimanapun juga, memalukan sekali diketahui rahasia hatinya bahwa dia jatuh cinta kepada kakak iparnya sendiri Tetapi orang ini adalah satu-satunya orang yang dipercayanya, maka dia pun mengangguk Nah, kalau begitu hamba yang tanggung bahwa pada besok malam, paduka akan dapat menjumpainya seorang diri saja di taman itu Di Chang Chun Yuan, bagaimana caranya? Mudah saja, Pangeran Hamba akan membuat surat undangan atas nama Seng Putri Kim, mengundang Nyonya itu untuk berkunjung ke Taman Musim Semi Nah, hamba akan menyogok para daya yang di taman itu agar dapat diatur sebaiknya, mempersiapkan pertemuan antara paduka dan Nyonya cantik jelita itu Wajah Seng Pangeran berseri gembira Ah, engkau cerdik sekali Kau lakukanlah itu, Hok Chu Kau lakukan itu, akan tetapi hati-hati, jangan sampai bocor dan awas, jangan gagal, karena ini menyangkut nama baik keluarga istana, kau tahu Tanggung beres, Pangeran Hamba jamin dengan nyawa hamba yang tidak berharga Demikianlah, Taikam Siao Hok Chu yang cerdik itu kemudian menjalankan siasatnya, membuat surat undangan atas nama Putri Kim kepada Nyonya Fu Heng agar pada besok sore sudi datang berkunjung ke Chang Chun Yuan seperti biasanya dan kemudian mengirimkan undangan itu kepada Nyona cantik itu Menerima surat undangan ini, Nyonya Fu Heng tidak menaruh hati curiga sedikit pun Juga suaminya tidak menaruh curiga karena suami ini mengetahui betapa akrabnya hubungan antara istrinya dan adik tirinya Bahkan istrinya boleh bermalam di taman itu bersama adik tirinya selama beberapa malam tanpa harus minta izin lagi darinya Pada sore yang ditetapkan, berangkatlah Nyonya Fu Heng, seperti biasa melakukan perjalanan yang cukup melelahkan itu dari kota raja ke istana sebelah barat, di ujung barat kota Perjalanan itu ditempuh dengan naik joli yang dipikul oleh empat orang yang dikawal beberapa orang pengawal saja Kunjungannya ke taman itu disambut beberapa orang dayang yang sudah dipersiapkan oleh Taikam Siao Hok Chu Para pemikul joli beserta pengawal diperkenankan pulang dengan pesan supaya besok sore dijemput karena Nyonya itu akan bermalam di situ Kemudian para dayang yang sudah dipengaruhi Taikam Siao Hok Chu Mengantar Nyonya cantik itu ke dalam pondok mewah dan dipersilatkan untuk mandi karena Putri Kim akan datang dalam waktu 1-2 jam lagi Nyonya Fu Heng baru saja melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, maka begitu ditawari mandi, dia menerimanya dengan gembira Bangunan kecil di antara pohon-pohon bambu indah itu amat romantis dan mendatangkan rasa gembira dalam hatinya Nyonya itu lalu dibawa oleh para dayang ke dalam kamar mandi dan mandilah Nyonya Fu Heng, dibantu oleh para dayang Setelah selesai mandi, para dayang memberikan sebuah kimono yang halus terbuat dari sutra yang tembus pandang dan meninggalkan Nyonya itu di dalam sebuah kamar yang indah dan mewah Nyonya Fu sudah mengenal baik kamar ini Biasanya dia memang bermalam di dalam kamar ini bersama adik suaminya, yaitu Putri Kim kalau ia berkunjung ke sini Kini, sambil menunggu datangnya adik itu, dia duduk menghadapi cermin besar, mengurai rambutnya yang hitam panjang itu dan mulai menyisiri rambutnya yang harum lembut Sunyi sekali keadaan di bangunan itu dan cuaca mulai remang-remang Tiba-tiba daun pintu yang menembus ke ruangan belakang, terbuka dari luar Nyonya Fu mengira bahwa yang masuk itu tentulah Putri Kim atau seorang di antara para dayang Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia melihat bahwa yang masuk itu adalah Pangeran Tian Leong, adik suaminya Pangeran yang amat terkenal sebagai seorang Pangeran yang bijaksana dan baik budi, juga sangat tampan dan halus penuh kesopanan Munculnya Seng Pangeran di dalam kamar membuat Nyonya Fu demikian terkejut, heran dan membuatnya tak mampu berkata-kata, hanya terbelalak memandang Pangeran itu melalui cermin di depannya Pangeran Tian Leong menghampirinya sambil tersenyum dan di tangan Pangeran itu terdapat setangkai bunga mawar merah Alangkah edahnya rambutmu kata Pangeran Tian Leong halus, lalu dipasangnya setangkai bunga itu di atas rambut Nyonya cantik itu Nyonya Fu Heng hanya memandang dengan meti merah sambil berusaha menutupi dadanya dengan kedua tangan karena kimono tipis yang tembus pandang itu tak dapat menyembunyikan tubuhnya dengan baik Alangkah halusnya kulitmu Pangeran Tian Leong membungkuk dan menyentuh leher itu dengan bibirnya Nyonya Fu tersentak bangkit berdiri dan hendak menjerit, tetapi tiba-tiba Pangeran yang sudah tergila-gila itu lalu menjatuhkan dirinya berlutut sambil mencabut pedangnya Kalau engkau menolak cintaku, lebih baik sekarang juga aku membunuh diri di depan kakimu daripada hidup menanggung rindu dan malu Tentu saja Nyonya cantik itu terkejut sekali Pangeran yang berlutut di depan kakinya ini adalah Pangeran Mahkota yang akan menggantikan kaisar yang kini sedang menderita sakit hebat Pangeran ini adalah calon kaisar, maka kalau sampai membunuh diri di depannya, tentu hal itu merupakan malapetaka dan bencana hebat bagi dirinya dan keluarganya Tidak! Aduh, Pangeran, jangan bodoh, harap simpan kembali pedang paduka itu Pangeran Tian Leong tersenyum gembira Pencegahan itu tentu saja boleh diartikan bahwa Nyonya cantik ini menerima cintanya Dia melepaskan pedangnya, lalu bangkit berdiri sambil memondong tubuh Nyonya itu Nyonya Fuheng menahan jaritannya, dan terkulai lemas tak berdaya lagi setelah berada dalam pondongan Pangeran Muda itu Pangeran Tian Leong membawa kekasihnya ke pembaringan dan dia menumpahkan rasa cinta dan rindunya dengan penuh kemesraan Nyonya Fuheng hanya bisa memejamkan mata, tidak berani berteriak atau menolak Namun, Nyonya ini merasakan pengalaman baru yang tidak pernah didapatkannya selama ini Dia merasakan kemesraan yang luar biasa, yang membuatnya menerima Pangeran itu dengan hati terbuka Semenjak malam itu, Nyonya Fuheng tidak mau lagi digauli suaminya dan seringkali ia mengadakan pertemuan rahasia dengan Pangeran Tian Leong Hal ini terjadi sampai Seng Pangeran menjadi kaisar Bahkan ketika kaisar tua meninggal, Pangeran Tian Leong menerima berita kematian itu di dalam kamar ketika dia sedang mengadakan pertemuan asik masuk dengan Nyonya Fuheng Akan tetapi hubungan itu pun seperti putus pada saat dia naik tahta dan Nyonya Fuheng melahirkan seorang putra keturunan Tian Leong Hanya kadang-kadang saja kaisar Tian Leong mengadakan pertemuan dengan kekasihnya yang masih menjadi kakak iparnya itu Setelah menjadi kaisar, kesukaan Tian Leong akan wanita-wanita cantik bahkan semakin menjadi Tak dapat disangkal bahwa dia melakukan tugasnya sebagai kaisar dengan amat baik, memerintah dengan bijaksana dan adil Namun, kesukaannya akan wanita menimbulkan banyak persoalan, bahkan rasa kebencian kepada sebagian orang Terutama para pendekar yang memang sudah tidak suka melihat bangsanya dijajah oleh bangsa mancu Orang pertama yang memperoleh bagian kemuliaan saat Pangeran Tian Leong menjadi kaisar adalah Taikam Xiaohokcu Begitu Pangeran itu naik tahta menjadi kaisar, Taikam ini lalu diangkat menjadi kepala Taikam dan diberi nama Hok Senin Taikam Hok Senin ini terkenal dalam sejarah sebagai seorang Taikam yang berhasil menumpuk kekayaan yang luar biasa banyaknya Dan menikmati kedudukan tinggi dan mulia selama Tian Leong menjadi kaisar sampai puluhan tahun Namun, peristiwa yang belum lama ini terjadi, kembali membuat hati para pendekar menjadi marah Agaknya, setelah berusia 30 tahun lebih dan hidupnya sudah dikelilingi banyak sekali wanita cantik yang seolah-olah berlomba memperebutkan perhatian dan cintanya Kaisar Tian Leong belum juga merasa puas Memang demikianlah kalau manusia sudah menjadi hamba nafsunya sendiri Nafsu itu dapat tumbuh menjadi keinginan apa saja, dalam makanan, tontonan, pemuasan seks, penumpukan harta, pengejaran kedudukan dan sebagainya Sekali saja manusia sudah dicengkeram dan menjadi hamba nafsu, maka dia tidak akan mengenal puas Memang segala macam nafsu itu menjurus ke arah kepuasan, tetapi, kepuasan seperti itu tidaklah dapat bertahan lama, segera disusul oleh kekecewaan dan kekurangan, ingin yang lebih hebat, lebih enak, lebih besar, lebih banyak dan selanjutnya Justru pengejaran kepuasan inilah yang meniadakan kepuasan yang sesungguhnya, karena harapan selalu lebih besar daripada kenyataan Kaisar Tian Leong yang sudah dikelilingi banyak wanita cantik itu masih kurang puas, masih menghendaki sesuatu yang lebih daripada semua yang telah ada itu Sudah menjadi hal yang wajar bahwa di dalam suatu pemerintahan terdapat banyak orang-orang berambisi yang ingin mencari kedudukan bagi dirinya sendiri Pengejaran kedudukan ini menimbulkan pelbagai keruk yang curang dan kotor, diantaranya sifat menjilat Dalam sebuah pemerintahan, selalu ada dan banyak saja orang-orang yang suka menjilat sebagai jalan untuk memperoleh imbalan Menjilat untuk menyenangkan atasan agar atasan membalas jasanya dengan kenaikan pangkat, dengan hadiah dan sebagainya Demikian pula dengan Kaisar Tian Leong Setelah kelemahannya diketahui orang, maka banyaklah para pembesar koruk yang mendekatinya dan menjilat-jilat dengan kera Menyuguhkan gadis-gadis cantik yang mereka dapatkan dengan berbagai kera, kadang-kadang dengan keri yang kotor pula Gadis-gadis itu mereka haturkan kepada Kaisar dengan harapan Kaisar akan merasa senang dan tentu akan memberi imbalan jasa yang lumayan Apalagi kalau sampai gadis pemberian mereka itu kelak memperoleh kedudukan penting, tentu sang gadis tidak akan melupakan orang yang mula-mula membawanya kepada Kaisar Pada suatu hari, seorang di antara para penjilat Kaisar yang melihat kebosanan Kaisar terhadap para wanita cantik yang ada, memberi tahukan pada Kaisar bahwa di Sinki yang terdapat seorang wanita yang luar biasa cantiknya Wanita itu di seluruh Sinki yang terkenal dengan sebutan Putri Harum Apakah ia masih gadis Kaisar Kian Leong segera saja memperlihatkan sikap tertarik sekali Sayang bahwa ia telah menikah dengan seorang kepala suku di Sinki yang, Sri Baginda, dan dia adalah Putri Kepala Suku Ho Cho Akan tetapi, hamba sendiri pernah melihatnya dan hamba berani bersumpah bahwa selama hidup hamba, belum pernah hamba melihat seorang wanita secantik itu Tiada caca-celanya sedikit pun juga dan tubuhnya mengeluarkan bau harum, bukan keharuman yang dibuat dengan minyak Kabarnya sejak kecil ia diberi minum semacam obat rahasia yang membuat keringat dan tubuhnya berbau harum Dan ia masih amat muda, Sri Baginda, baru 25 tahun dan belum mempunyai anak Selanjutnya si penjilat ini menggambarkan kecantikan Putri Harum dengan kata-kata bermadu Membuat Kaisar Kian Leong tergila-gila dan sampai beberapa hari dia tidak dapat tidur nyenyak atau makan enak Yang terbayang hanyalah Seng Putri Harum dari Sinki yang itu Akhirnya Kaisar Kian Leong tidak dapat menahan lagi kerinduan hatinya Dia tergila-gila mendengar adanya seorang wanita yang memiliki kecantikan sedemikian luar biasa Seperti yang belum pernah didengarnya sebelumnya, apalagi dilihatnya Maka, dengan nekat dia lalu memanggil General Chao Hui, seorang general kepercayaannya untuk membawa pasukan besar dan menyerbu ke Sinkiang Dia tidak mau mengutus General Kau Chin Leong karena terhadap general muda ini dia merasa malu Perasaannya meyakinkan hatinya bahwa General Kau Chin Leong tentu akan menentang dan tidak akan menyetujui rencana gila itu Menyerbu ke barat dan mengadakan perang hanya untuk merampas seorang wanita Pasukan yang dipimpin General Chao Hui itu berhasil menyerbu Sinkiang, membunuh banyak prajurit suku bangsa Ho Cho, dan menawan Seng Putri Harum Di bawah ke timur dan pada suatu hari, tercapailah idam-idaman hati Kaisar Kian Leong untuk berhadapan dengan Seng Putri Tentu saja peristiwa ini mendatangkan rasa penasaran dan kemarahan besar di antara para pendekar Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani menentang karena bukankah yang diserbu itu hanyalah suku bangsa terpencil di barat yang tidak termasuk bangsa pribumihan Kaisar Kian Leong terpesona menatap kecantikan asing dari Seng Putri yang menangis ketika dihadapkan kepadanya sebagai tawanan Tubuh yang ramping padat itu, kulit yang putih halus kemerahan, bibir yang merah basah, matu yang lebar dan indah bening kebiruan, hidung yang mancung, bulu matu yang panjang-panjang melengkung Sungguh kecantikan yang berbeda sama sekali dengan kecantikan yang biasa di aliat Apalagi bau harum yang jelas tercium oleh hidungnya walaupun Seng Putri itu duduk bersimpuh di atas lantai Seluruh ruangan itu seolah-olah baru saja disiram sebotol minyak harum atau seakan-akan ruangan itu berubah menjadi taman bunga-bunga mawar yang baru mekar Pian yang agung, Kaisar itu berbisik dekat Hok Senin, Seng kepala Taikam sambil menatap tanpa berkedip Ia tentu seorang bidadari yang turun dari sorga Hamba yakin memang demikian, Sri Baginda, dan hanya paduka sajalah yang patut mendampinginya, disik Taikam yang pandai menyenangkan hati itu Pada saat itu juga, Kaisar Tianlong menganugerahkan pangkat selir harum kepada Seng Putri Tawanan, menghadiahkan banyak pakaian dan perhiasan Juga ditempatkan di dalam kamar terindah di dalam istana, menjadi selir baru yang paling dicinta Akan tetapi, Putri Harum tidak mau menyerahkan diri dan hanya menangis Ia berduka sekali mengingat akan kematian ayahnya dan suaminya Berbagai macam care parada yang menghiburnya, namun dia tetap menangis dan tidak mau bersolek, tidak mau melayani Kaisar Tianlong Hal ini tentu saja membuat Seng Kaisar menjadi kecewa sekali Akan tetapi, kembali kepala Taikam Hosnin yang muncul sebagai penasehatnya Atas nasihat Seng Taikam yang pandai itu, Kaisar Tianlong segera memerintahkan orang-orangnya membangun sebuah bangunan istana kecil mungil yang baru Yang diberi nama Istana Bulan Indah Bukan hanya merupakan sebuah istana yang indah, akan tetapi juga modelnya dibuat seperti bangunan di Seng Kiang Dan untuk menghibur hati selirnya, Kaisar juga memerintahkan orang-orangnya membangun sebuah kota tiruan di dekat istana Sebuah kota yang lengkap dengan kuil dan para penghuninya yang semua beragama dan berpakaian orang-orang Seng Kiang Di loteng Istana Bulan Indah, Putri Harum dapat melihat semua ini sehingga agak terhiburlah kedukaan hatinya Dia merasa seolah-olah dia masih berada di kampung halamannya Dia berterima kasih dan hatinya tergerak oleh kebaikan hati Kaisar kepada dirinya Akhirnya dia pun menyerahkan dirinya kepada Kaisar Tianlong dengan sukarlah Dan semenjak itu, Putri Harum menjadi selir terkasih dari Kaisar itu Demikianlah, semua ulah Kaisar ini menambahkan rasa tidak suka di hati para pendekar yang ingin memberontak Walaupun tentu saja masih teramat banyak mereka yang setia kepada Kaisar Tianlong Po Sute, engkau tentu tidak lupa akan pesan mendiang suhu dan juga peraturan Kunlun Pai yang telah dipegang teguh selama ratusan tahun Engkau tahu bahwa tiada seorang pun murid Kunlun Pai, tanpa terkecuali, yang boleh membuka dan membaca kitab ilmu Pusaka Sinlong Hokeng Bagaimana mungkin engkau mengharapkan pintu untuk melanggar peraturan itu? Ucapan ini keluar dari mulut Hang Tan Tosu, ketua Kunlun Pai di Tungkeng Tosu tinggi kurus yang usianya sudah hampir 70 tahun ini adalah Suheng dari Po Kuilok dan dia mengetuai kuil yang menjadi cabang dari Kunlun Pai itu Dimana dahulu Kuilok diambil murid oleh suhu mereka Seperti kita ketahui, Po Kuilok menuruti permintaan Suhengnya yang baru, yaitu Lo Teg Chiang Untuk berusaha mempelajari ilmu larangan dari Kunlun Pai itu dalam tekadnya untuk menandingi ilmu meniup suling yang ampuh dari keluarga Kam Po Kuilok dan Lo Teg Chiang disambut dengan ramah oleh ketua kuil itu yang merasa gembira melihai setenya dan sahabatnya itu telah kembali Setelah mengikuti keluarga Chu yang sakti kelembah naga siluman di barat Akan tetapi, ketika Kuilok menyatakan keinginan hatinya untuk meminjam sebentar kitab Sin Liong Ho Kang untuk dipelajari isinya Tosu tua itu terkejut dan mencela Sutenya Mendengar ucapan ini, Kuilok tidak mampu menjawab dan Teg Chiang cepat-cepat maju memberi hormat kepada Tosu tua itu Harap Toti yang sudi memaafkan Po Ung Sute Sesungguhnya, bukan Sute yang menginginkan kitab itu untuk dipelajari Karena Sute adalah seorang yang menjunjung tinggi peraturan perguruan Kunlun Pai Yang amat membutuhkan bantuan Kunlun Pai untuk dapat sekedar mempelajari Sin Liong Ho Kang itu adalah saya sendiri, Totiang Po Sute hanya mencoba membantu saya saja untuk memintakan izin dari Totiang Sian Chai, Sian Chai Tosu itu mengangguk-angguk Loh Si Chu, hendaknya Si Chu suka memaafkan Pencho Ketahuilah bahwa ilmu itu oleh perguruan kami dianggap sebagai ilmu yang keji dan sesat Kalau digunakan hanya akan mengancam keselamatan nyawa manusia lain saja Yang mau mempergunakan ilmu seperti itu hanyalah iblis-iblis yang berwatak curang Oleh karena itu, semua murid Kunlun Pai dilarang keras mempelajari ilmu itu Kalau murid sendiri saja tidak boleh mempelajarinya, apalagi orang luar Harap Si Chu suka memaafkan dan tidak menjadi kecil hati Kembali Tek Chi yang memberi hormat Maaf, Totiang Saya pun cukup mengerti dan bisa menerima alasan yang Totiang kemukakan itu Akan tetapi tentu Totiang sependapat dengan saya bahwa keji tidaknya suatu ilmu Sesat tidaknya, tergantung sepenuhnya pada penggunaannya, bukan? Betapapun keji kelihatannya suatu ilmu Jika digunakan untuk kebaikan, tentu menjadi ilmu yang baik pula Siancai, ada benarnya memang pendapat Lou Si Chu itu Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa adanya suatu ilmu amat mempengaruhi pemiliknya Bagaimana orang dapat melakukan suatu perbuatan keji kalau tidak memiliki ilmu keji itu sendiri? Sebaliknya, biarpun hati seseorang tadinya tidak mempunyai niat keji Kalau sudah memiliki ilmu yang keji itu, mudah saja terbujuk untuk melakukan perbuatan keji menggunakan ilmu itu Tidak ada bedanya dengan kekuatan Orang tidak akan melakukan pemukulan kalau tidak memiliki kekuatan Sebaliknya, setelah memiliki kekuatan Akan timbul dorongan untuk mempergunakan kekuatan itu memukul atau menindas orang lain Nah, karena itulah, Si Chu, maka murid-murid Kunlun Pai tidak diperkenankan mempelajari ilmu itu Teg Chiang mengerutkan alisnya Sukar memang membujuk Tosu yang agaknya kukuh ini Akan tetapi Teg Chiang adalah seorang yang cerdik dan licik sekali Dia tidak memperlihatkan kekecewaan ataupun kemendongkolan hatinya, melainkan tersenyum ramah Lalu dengan suara halus dia bertanya Hangtan Totiang, saya tahu bahwa Totiang adalah sahabat baik sekali dari para suhu kami di Lembah Nagasiluman Yaitu para tokoh keluarga Chu Tentu persahabatan itu berdasarkan rasa kagum akan kegagahan masing-masing Tosu tinggi kurus itu memandang dengan alis berkerut Tidak mengerti kemana arah tujuan kata-kata pemuda ini Akan tetapi dia mengangguk Tentu saja, mereka adalah keluarga yang sakti dan gagah perkasa Dan pintu ikut merasa gembira sekali bahwa Pong Sute dapat menerima gemblengan keluarga Chu Totiang, di antara sahabat, baru dapat dikatakan akrab dan benar Kalau di situ terdapat kesetiaan dan pembelaan, bukan? Tentu, tentu, Tosu itu mengangguk-angguk Jadi, andai kata ada suatu malapetaka menimpa keluarga para suhu kami di Lembah Nagasiluman Tentu Toti yang akan sudi membela dan membantu mereka Tentu saja, selama tenaga pintu yang sudah tua dan lemah ini mengizinkan Akan tetapi ada apakah yang telah terjadi dengan mereka? Si Chu dan Tosu ini pun menoleh dan memandang kepada Kui Lok yang hanya menundukan mukanya Maklum akan siasat yang dijalankan oleh Tek Chiang Nah, baru sahabat saja sudah akan membela dan membantu Totiang Apalagi murid-murid seperti kami ini Ketahuilah bahwa kami, saya dan Pou Sute Sedang memikul tugas yang dibebankan oleh kedua suhu Chu Hanbu dan Chu Sengbu Akan tetapi kami berdua telah gagal dan harapan satu-satunya kami hanyalah bantuan Totiang melalui ilmu Sin Leong Ho Kang itu Apa yang telah terjadi? Pou Sute, apakah yang telah terjadi dengan keluarga Chu di Lembah Nagasiluman? Coba ceritakan kepada Pintu Tosu itu sekarang menoleh kepada Sute-nya untuk minta penjelasan untuk meyakinkan hatinya Biarpun dia sudah mengenal Long Tek Chiang yang menjadi sahabat Sute-nya dan kini bahkan menjadi Su Heng dari Sute-nya itu Karena mereka berdua berguru kepada keluarga Chu Namun dia belum mengenal benar keadaan Tek Chiang sehingga keterangan pemuda itu tidak mungkin dapat diterimanya begitu saja Su Heng, memang apa yang dikatakan oleh Su Heng Long Tek Chiang itu benar Setelah tiga tahun menerima pelajaran ilmu di Lembah Nagasiluman, kedua orang suhu di sana mengutus kami berdua untuk mencari dan menebus kekalahan kedua suhu dari seorang musuh mereka Su Heng tidak mengikatkan kami dengan urusan pribadi di antara mereka Hanya suhu minta agar kami berdua sebagai murid-muridnya menebus kekalahan yang pernah mereka derita dari orang itu Kami berdua sudah memenuhi perintah suhu, bertemu dengan lawan itu Akan tetapi kami berdua gagal karena lawan memiliki ilmu semacam Sin Leong Ho Kang Sebab itulah maka Su Heng mengajakku untuk menghadap ke sini dan mohon diberi kesempatan mempelajari ilmu Sin Leong Ho Kang Hanya untuk dipakai melawan ilmu dari lawan itu Kakek itu mengerutkan alisnya dan nampak bimbang Siapakah lawan yang dapat mengalahkan orang-orang gagah dari keluarga Cu itu Dia memang merasa heran sekali mendengar ada lawan yang mampu mengungguli pendekar-pendekar seperti Cu Hon Bu dan Cu Seng Bu Dia adalah orang shikam dan tentu Toti yang belum mengenalnya Dia sombong sekali Sebaiknya kalau Toti yang tidak mengenal agar tidak terlibat dalam urusan pribadi antara keluarga Cu dan keluarganya Kami pun hanya melaksanakan tugas dan kalau kami belum dapat mengalahkannya Bagaimana saya dan Pau Sute masih ada muka untuk menghadap para suhu di lembah Nagasiluman? Oleh karena itu, sekali lagi, mohon kerelaan hati Toti yang untuk menolong kami Atau lebih tepat lagi, menolong keluarga Cu dari rasa malu Kalau sampai dua orang murid dan wakil mereka kembali dikalahkan oleh musul lama itu Tosu tua itu merasa terdesak dan tersudut Tentu saja dia merasa tidak enak sekali kalau menolak pemintaan bantuan yang padahal kekatnya adalah membantu para sahabatnya, keluarga Cu itu Padahal dahulu, di waktu mudanya, pernah Cu Hon Bu menolongnya dari kekalahan, bahkan mungkin sekali kematian dari tangan seorang musuh yang tangguh Andai kata Long Tek Chiang datang seorang diri, tentu ia memiliki alasan untuk menolak, dan hatinya tidak akan bimbang ragu Akan tetapi kini Tek Chiang datang menghadap bersama Pau Kui Lok yang tentu saja sudah hamat dipercayanya Loh Si Chu, biar bagaimanapun juga, murid Kunlun Pai tidak boleh mempelajari ilmu itu Totiang, saya bukan murid Kunlun Pai Maksud Pinto adalah Pong Sute, dia tidak boleh sama sekali mempelajari ilmu itu Tepat dan sesuai dengan sumpahnya sebagai murid Kunlun Pai yang taat Dan biarpun tidak ada peraturan melarang orang luar mempelajari ilmu itu Akan tetapi kalau Pinto berikan kepadamu, berarti Pinto yang bertanggung jawab jika sampai kelak ilmu itu digunakan untuk membunuh orang Totiang, apakah Totiang tidak percaya kepada saya dan tidak percaya pula kepada Pau Sute? Tadi sudah kami ceritakan bahwa kami membutuhkan ilmu itu hanya untuk menandingi ilmu yang serupa dari musuh keluarga Chu Baiklah, Loh Si Chu Pinto mengingat akan kebaikan-kebaikan keluarga Chu, memberi kesempatan kepadamu untuk mempelajari ilmu itu Akan tetapi ada syarat-syaratnya Apakah syaratnya, Totiang? Pertama, Si Chu harus bersumpah dahulu bahwa ilmu itu hanya dipelajari khusus untuk menghadapi ilmu musuh keluarga Chu itu Dan kedua, ilmu itu hanya khusus dipelajari di dalam ruangan perpustakaan di mana kitab itu disimpan Sama sekali kitab itu tidak boleh dibawa keluar dari ruangan perpustakaan Dan ketiga, Si Chu hanya pincel beri waktu satu bulan saja untuk mempelajarinya Setelah lewat sebulan, Si Chu sudah harus meninggalkan ruangan perpustakaan itu Dan, maaf, meninggalkan pula kubil ini agar tidak mengingatkan Pinto bahwa Pinto telah melakukan pelanggaran Baiklah, Totiang dan terima kasih atas kebaikan hati Totiang Saya akan bersumpah sekarang juga Long Totiang kemudian diajak ke depan meja semah yang dan di depan meja semah yang ini Totiang mengucapkan sumpahnya dengan suara lantang Totiang Long Totiang bersumpah bahwa Totiang yang diberi kesempatan mempelajari ilmu Sin Leong Ho Kang Akan mempergunakan ilmu itu untuk menghadapi ilmu suara suling dari keluarga Kam Dan tidak untuk keperluan lain Kalau Totiang melanggar sumpah ini Semoga Totiang dijatuhi hukuman tewas di tangan musuh-musuh Totiang Cukup, Si Chu, kata Tosu tua itu dengan hati lega Akan tetapi dia sama sekali tidak tahu bahwa diam-diam Totiang mencertawakan sumpah itu Orang seperti Totiang ini mana bisa mengucapkan sumpah dengan bersungguh hati Dia hanya bersumpah sebagai siasat saja Bahkan Pou Kui Lok sendiri pun tidak menduga akan hal ini Demikian pandainya Pek Chiang membawa diri dan bersandiwara